Bujukan gambar lukisan jilid 9. Cinta kasih bunga berjiwa. Kim Song melihat kawannya terancam bahaya, tanpa membilang apa-apa lagi ia maju menyerang dengan dua-dua tangannya, karena orang membelakangi ia, ia tak peduli bahwa ia menyerang punggung. Benar-benar Bu Eng Hoi Long lihai sekali, dia dapat berkelit dari serangannya Sin Be Eng Siu Su. Hanya dengan begitu, ia membatalkan serangannya terhadap C. E. Chit ia tertawa lebar, terus ia balik menyerang orang Shi Kim itu, bahkan ia berlaku keras sekali, hingga Kim Song merasa ia seperti terkurung lawannya itu, yang bergerak-gerak gesit bagaikan bayangan yang berkelebatan. C. E. Chit maju-maju pula, maka itu berdua Kim Song ia melayani lawan yang tangguh itu. Meski mengepung berdua, mereka tidak dapat berbuat banyak, orang terus dapat menyingkir dari pelbagai serangan mereka. Cuma karena ia diserang lebih dulu, Hyo Chin Kun tak dapat merebut kepala angin titik. Kam Jack Hoi berdiri menjublak menyaksikan gurunya berdua mengepung guru musuhnya itu, ia tidak menyangkau orang demikian gagah, pantas Kim Leng Jepa terkebur dan galak sudah gurunya kosan, guru itu pun melindungi mereka. Malam itu, kecuali bintang banyak rembulan pun baru muncul makanya tak sekali terlihat ketiga orang bertempur seru itu. Li Tiong Hoa terus menyaksikan pertarungan itu, ia dapat melihat perbedaan di antara mereka itu, benar Hyo Chin Kun terus bergerak dengan gesit akan tetapi C. E. Chit berdua Kim Song juga tidak terlihat bingung mereka ini tetap tenang, hanya setiap serangan mereka selalu menemui kegagalan. Lama-lama hal itu akan buruk juga akibatnya nanti. Aku telah berjanji hendak membantui Kim Song, sekaranglah waktunya, ia berbisik pada Li Hun. Karena itu aku harap Nona tetap bersembunyi di sini jangankah sembarang bergerak. Lalu tanpa menanti jawaban lagi ia lompat turun terus ia menghampirkan Hyo Chin Ko Ao untuk segera menyerang. Hyo Chin Kin bermata jeli, ia melihat bayangan berkelebat, karena menduga kepada musuh ia tidak menangkis, hanya berbareng berkelit ia melesat terus ke arah Kam Jiak Hui untuk membekuk anak muda yang lagi berdiri diam itu Jiak Hui kaget tetapi dia sudah kena dibekuk. Sambil tertawa terbahak-bahak, Bu Eng Hoi Long terus lari bersama orang tawanannya itu, tepat dengan julukannya, ia lari cepat sekali masuk ke dalam rimba. C. E. Chit dan Kim Song terkejut sambil berteriak mereka mengejar. Tiong Hoa melengak inilah ia tidak sangka ia mau menolongi kawan, siapa tahu demikian rupa akibatnya. Fang Li Hoan melihat kejadian itu ia lompat turun dari tempatnya sembunyi. Ketika ia datang dekat si anak muda, anak muda itu masih melengak, ia tertawa geli. Buat apa berdiri menjublak saja, si Nona menegur, tak ada gunanya itu, lebih baik kita menyusul mereka. Tiong Hoa sadar karena ditertawakan, ia lantas lari menyusul bersama Nona itu. Ketika mereka melintasi rimba di depan panggung I. E. Hoa tai itu dan sampai di sebuah tempat tinggi di bawah mana ada jurang, mereka tidak lihat sekalipun bayangan orang. Cuma sana angin yang menyamber-nyam bermuka mereka. Melainkan di kejauhan nampak kota Kim Leng di waktu malam di mana api terang di sana sini dan dari manapun terdengar samar-samar suara tetabuan dan nyanyian. Lama berdua mereka berdiri menjublak di tanjakan itu, akhirnya dengan lesu mereka berjalan pulang ke dalam kota. Mereka melihat kota ramai sekali, banyak pedagang, banyak pula penduduknya yang berpesiar, mereka kembali terus ke Tianxiang Kie. Tiong Hoa tidak gembira. Aku ingin pergi keluar guna mencari tahu tentang mereka itu, kata ia pada si Nona, aku minta Nona menaati di sini, jangan kau pergi ke mana-mana. Li Hun tak tenang hatinya, dalam tempo yang cepat ia jadi jatuh hati terhadap pemuda ini ia tidak dapat mencegah tapi ia pun tak dapat melegakan hatinya, maka ia kata, kau tidak mempunyai senjata untuk mengelah diri, saudara Li, kau baik bawa gedangku ini. Si anak muda menggoyangi tangan. Aku rasa tak perlu aku membekal senjata, katanya tertawa, dengan membawa pedang aku justru mudah menarik perhatian semula kurcaci. Untuk kau, Nona, terlebih baik lagi kau mempunyai senjata untuk melindungi dirimu. Li Hun tidak dapat memaksa. Baiklah, asal saudara lekas pulang, katanya. Nona ini menghela nafas melihat kepergian orang, ia pun merasa, ia menepas air mata, pikirannya kusut dan letih, ia masgul sekali, ia ingat ibunya pernah memilangi ia bahwa kalau dapat ia hendak dijodohkan pada seorang pelajar, supaya ia jangan mendapat peruntungan seperti ibunya, yang saban-saban ditinggal suaminya yang senantiasa repot dan sering menghadapi bahaya, sampai paling belakang suami itu, ya iah ayahnya, tak pulang-pulang. Hingga sekarang ia memperoleh kenyataan ayahnya itu sudah terbinasa di tangan manusia licik. Ia pikir, kalau ibunya tahu ia memilih Tiong Hoa, seorang Kang O, mungkin ibunya berduka. Tapi, apadaya ia telah menyintai pemuda Sili ini. Dengan meti mendolong, Li Hun mengawasi rembulan dari jendela kamarnya. Masih pikirannya bekerja, ia membiarkan air matanya meleleh di kedua belah pipinya, Seng angin membuat main rambutnya, dan Seng rembulan mencari tampangnya yang cantik. Tiong Hoa sendiri keluar dari hotel dengan tindakan cepat, dengan cepat juga ia jalan telasap telusup di antara orang banyak. Begitu ingin ia lekas tiba di luar kota, ia tidak tahu bahwa di saat ia keluar dari pintu hotel, ia sudah dilihat seorang yang terperanjat melihat padanya sampai orang itu mengeluarkan seruan tertahan, selanjutnya ia dibayangi orang itu. Tiong Hoa ketarik dengan kota Kim Leng yang beda dari kota Yan Hia. Di samping itu ia menjadi bingung, kemana ia mesti cari Cie Cip? Tadi saja saudara itu bersama Kim Som sudah tidak keruan paranya. Ah, biarlah sudah, pikirnya kemudian, dia gagah, tidak nanti dia dapat selaka, bukankah dia berada bersama Kim Som? Mungkin dia bakal segera kembali dan mencari akutian Xiang Kie. Kesangcian ini membuat ia batal menuju terus ke luar kota, ia juga lantas mendengar nyanyian yang mengiringi tetabuan, ia bertindak ke arah suara itu, maka sebentar kemudian tibalah ia di tepi sungai Chin Hoa Ihao. Di sungai itu terlihat banyak perahu pelesiran yang terpanjang sedang apinya dipasang terang-terang, tetabuan dan nyanyian keluarganya dari tiap-tiap kendaraan air itu oleh karena hatinya tertarik sangat. Tiong Hoa berdiri di tepian. Di bagian hulu sungai Gin Hoa Ihao terpecah dua ialah bagian baratnya asal sungai Lisowoy, dan bagian timurnya sungai Kifong sampai di gunung Hang San barulah bertemu menjadi satu terus dari pintu kota Tong Che. Tiong Hoa Ihao masuk ke dalam kota di mana dia mendapat namanya yang kesohor itu, itu terletak dekat gereja Houkobyo, kubilnya Hong Houkyo, di atasannya yaitu penyeberangan Tohoa Tau, dan di bawahannya jembatan Buntekyo. Ketika Tiong Hoa Ihao berdiri di tepian itu waktu sudah lewat jam 3 dan bulan sisir sedang permainya, di waktu begitu, orang masih terus bersenang-senang, mungkin itulah yang disebut suasana sorga. Tiong Hoa tengah tersengsam kapan ia disadarkan suara tercebur keras, lantas dari beberapa buah perahu di dekat situ nampak kepala orang pada muncul dujendela ia pulantas mendengar teriakan kaget, orang kecemplung ia segera menoleh. Maka ia melihat satu orang lagi bergulat dengan kematian, beberapa kali nampak kepala orang itu muncul, lalu selam lagi, hingga terlihat rambutnya saja. Menampak demikian, tanpa berpikir lagi, pemuda ini lompat untuk menolongi. Bab 11. Begitu ia menceburkan diri, Tiong Hoa lantas bergulat, dengan seng air, saking ingin menolong orang, sampai ia lupa bab wa ia tak pandai berenang. Lantas ia kena tonggak air, syukur di bagian situ kali tak dalam, ketika kakinya nempel dengan dasar kali ia dapat menjejak dan timbul pula tangan bebas ia sampai pada orang yang bercelaka itu, terus ia menjamret niatnya untuk diseret ke tepian, dengan kedua tangannya ia pegang iga orang itu, untuk mengangkat tubuhnya. Begitu dia terangkat dari dalam air, orang itu membubah kedua matanya, Tiong Hoa kaget sekali, ia merasakan mati orang sangat tajam dan bengis, dengan mendadak ia menjadi bercuriga. Habis melek orang itu merampulah seperti ia mau pingsan. Justeru itu mulutnya terpentang dari dalam mulut itu menyemprot air kali mengenangi muka si anak muda, Tiong Hoa terkejut tak dapat ia membuka. Matanya semprotan keras dan mendatangkan rasa nyeri, ia menjadi haran. Lantas ia menduga bahwa ia lagi ditipu, hanya ia tidak kenal orang itu, tengah ia gelagapan dan sukar bernafas itu, mendadak orang itu menekan kedua pundaknya, buat membuat ia terbenam ke dalam air. Sementara itu, meski air tidak deras mereka sudah hanyut beberapa tombak hingga mereka terpisah dari perahu peta siren yang terdekat tadi. Masih terdengar orang menjerit-jerit akan tetapi tidak ada yang terjun untuk menolongi. Tiong Hoa sadar tapi ia tetap berkhawatir, sekarang orang memegang lehernya untuk dicekek. Tentu sekali ia lantas sukar bernafas, mukanya pun penuh air, dalam keadaan begitu, hatinya menjadi panas ia mau menolong dirinya, maka ia lantas merabah kedua sikut orang itu, guna menotok jalan darah kengkie. Karena tidak bisa bernafas, tenaganya berkurauk, tetapilah mengerahkan sebisa-bisanya. Orang itu pun kaget, ia lagi mencekek tidak bisa ia membela diri, ia merasakan kedua lengannya sakit, lalu kaku, lalu lemas jerijahnya si anak muda nempel seperti gaotan yang keras dan tajam. Ia menahan sakit, ia mencekek terus, sekuatnya bisa. Tiong Hoa pun bertahan terus, ia juga mesti menjaga agar air tak masuk ke hidung atau mulutnya. Ia mengerahkan lehernya, ia mengerahkan tenaganya. Tak lama ia merasa cekekan menjadi lebih kendor, lalu kendor dan terlepaslah tangan orang itu. Lekas-lekas ia timbul, ia masih mendengar suara nyanyian lantas ia tak ingat akan dirinya, ia tidak tahu berapa lama seng waktu sudah berjalan lalu ia merasa nyaman. Apakah aku berada di atas perahu pelesir itu ia tanya dalam hati, ia belum mau membuka matanya, telinganya lantas mendengar suara nyanyian yang merduh suara tetabuan menyertai nyanyian itu ia membuka matanya ketika hidungnya menyedot bau harum. Oha, ia berseru tertahan, saking heran, ia mendapatkan tubuhnya rebah di atas pembaringan ampar tersulam dan kelambu yang berkembang indah. Ruang pun lengkap perabotannya serta indah-indah juga. Dua batang lilin menjadi penerangnya, di depannya ada berduduk seorang pelayan perempuan umur kira 12 tahun tapi dia lantas berdiri dengan terperanjat rupanya dia lagi ngelenggut dan mendusin dengan tiba-tiba, terus dia lari keluar sambil memanggil-manggil, Nona, Nona, dia mendusin. Ah, rupanya aku ditolongi oleh salah seorang Nona tukang nyanyi, pikir Tiong Hoa ia lantas ingat pengalamannya. Lehernya juga masih terasa sedikit nyeri, ia hanya tidak mengerti kenapa orang hendak mencelakainya. Rupanya sengaja orang itu ceburkan diri, guna memancing dirinya, ceroboh, ia memperoleh pengalaman ia menjadi insaf akan liciknya orang. Benar gila katanya seorang diri, tertawa. Mendadak ia terperanjat baru sekarang ia mendapat tahu bahwa ia rebah tanpa pakaian. Mukanya menjadi merah, hatinya berdenyutan ia merasa malu sendirinya, inilah, rupanya, yang menyebabkan si pelayan kabur. Ia melihat kesekitarnya, ia menjadi putus asa, ia tidak mendapatkan baju atau celananya. Kecuali seperi atau selimut, tidak ada barang lainnya untuk menutupi tubuhnya itu. Selaka, ia mengeluh. Tidak lama, maka ia mendengar suaranya pelayan tadi, la juga mendengar tindakan kaki, bukan dari satu orang, ia mengawasi ke arah pintu. Budak tadi muncul bersama seorang Nona, yang berjalan belakangan itulah seorang Nona cantik pakaiannya putih bersih, wajahnya tersungging senyuman. Nona itu bertindak terus ke muka pembaringan. Kembali ia merah mukanya, sedang di dalam hatinya ia kata, di rumah pelesiran ada Nona cantik begini. Nona itu lantas duduk di bangku depan pembaringan. Pastilah tadi Kongcu kaget, ia berkata, suaranya. Halus dan merdu. Mukanya Tionghoa menjadi merah pula. Terima kasih, Nona, yang kau telah menolong aku, ia berkata. Pasti aku akan membalas budimu ini. Nona itu merah wajahnya. Kongcu tercebur dikali, pakaianmu basah, maka aku telah menyuruh orang mencucinya, kata ia. Disini tidak ada pakaian pria, terpaksa Kongcu harus menanti sampai besok pagi. Aku telah menitahkan orangku membeli seperangkat pakaian menyesal, sekarang Kongcu harus menanti saja. Oha, Nona, aku membuat kau pusing dan berabeh, kala Tionghoa, terima kasih. Dengan sendirinya anak muda ini malu sekali. Pastilah si Nona yang telah meloloskan pakaiannya yang basah itu. Baiknya ketika itu ia masih pingsan, kalau tidak, tak tahu kemana mesti ia menaruh mukanya. Tanpa merasa metu, Tionghoa bentrok dengan sinar metu si Nona, ia melihat pula bagaimana kecantikan Nona itu, hanya ia mendapatkan pada itu ada sinar kedukaan, ia tidak melihat gerak-gerik dari seorang bunga berjiwa, ia mendapatkan sebuah muka yang halus dan bersih, tak ada sedikit juga sinar kegenitan. Karena lihat sendirinya ia menggeser tatapannya, hingga sekarang ia melihat si budak perempuan. Nona cilik itu tertawa geli. Hus, si Nona menegur, lekas siapkan bubur serta beberapa rupa sayurnya buat Kongcu bersantap. Budak itu menyahut perlahan, lantas daya mengundurkan diri. Tionghoa sendiri tiba-tiba mengasih dengar suara kaget perlahan, tangannya lantas merabah-rabah kasurnya, ia seperti kehilangan sesuatu. Si Nona mengawasi, ia bersenyum ia bertindak ke meja rias di samping pembaringan ia menarik laci yang kecil, untuk mengeluarkan sejilid buku kecil dengan kulitnya kulit kambing, lalu ia kembali. Apakah Kongcu mencari buku ini ia seraya mengangsurkan buku itu? Tionghoa lantas menyambut dan lihat itulah buku hadiahnya Tianye O.S.U., ia merasa lega bukan main. Buku itu pun kering suatu tanda si Nona telah menggangganginya. Maka ia puji kecerdasan Nona itu. Menghadapi Nona ini, tiba-tiba Tionghoa ingat cek Inyo. Keduanya sama-sama cantiknya, bedanya adalah si Nona cek pandai ilmu silat, baginya Inyo adalah Nona yang tak berboleh tak ada, sekarang di depannya ini, ada Nona yang budinya besar, yang tak dapat ia segera membalasnya. Kenapa Nona ini menolong aku pikirnya? Ia lantas mendapat jawabannya, ia melihatnya dari sinar mati si Nona sinar yang luar biasa, maka diam-diam ia menghela nafas. Bagaimana sekarang pikirnya? Terserahlah. Meskipun aku bodoh tetapi aku mengerti inilah kitab ilmu silat, si Nona berkata, sedari masih kecil aku gemar ilmu silat itu, sayang aku tidak pernah mendapatkan gurunya, maka itu pertemuan kita ini adalah jodoh kebetulan sekali, aku harap Kongcu nanti suka memberi petunjuk 1-2 padaku, karena ia menyebutkan jodoh muka si Nona bersemu dadu. Ah, aku gila Nona, kata Tiong Hoa tiba-tiba, aku sampai lupa mengaturkan terima kasih padamu. Sebenarnya aku mengerti sedikit sekali tentang ilmu silat, maka itu mana berani aku menunjuk sesuatu pada Nona, Nona itu bersenyum, ia tidak mengatakan apa-apa. Kemudian si pemuda tanya, apakah aku boleh mendapat tahu si dan nama yang mulia dari Nona? Nona itu bersenyum. Aku Shiho, nama ku Banin, sahutnya. Apakah Kongcu pun suka memperkenalkan diri Kongcu? Oha aku Li Chie Tiong. Nona itu agaknya heran, tapi ia tertawa. Benarkah Kongcu bernama Li Chie Tiong? Ia tanya, dalam ngelindur tadi, aku mendengar disebut-sebutnya kata-kata Hoa, muka si pemuda merah. Alias kuyalah Tiong Hoa, ia kata, aku tidak nyana Nona mendengar itu, ketika itu budak tadi kembali dengan barang makanan. Si Nona berbangkit untuk menyamuti, terus ia berkata, Kongcu, kau rebab saja nanti aku yang menyuapi. Mana dapat aku memberabahkan Nona, kata si pemuda. Si pemudi tertawa, ia tidak membuang apa-apa. Hanya ia memegang sumpitnya, untuk mulai menyuapi. Mau atau tidak? Tiong Hoa membuka mulutnya ia lantas merasai santapan yang lezat. Beberapa kali sumbu lilin meletuk seperti kembang api. Tiong Hoa makan sambil berbicara dengan si Nona, ketika ia sudah cukup makan, pembicaraan masih dilanjuti, sampai terdengar ayam-ayam jago mewartakan datangnya Seng Fajar, ketika itu lilin tinggal sisanya, hampir padam. Dari mulut Nona Banin, Tiong Hoa mendapat tahu kejadian terlebih jauh, peristiwa itu disaksikan si Nona yang kebetulan bersama adiknya tengah melayani seorang tetamu Seng Lin, ia ditolongi ketika ia mulai pingsan. Musuhnya itu juga ditolongi tetapi jiwa dia keburu melayang, orang Seng Lin itu sebal melihat romannya si orang jahat, mayatnya dilemparkan pula ke sungai. Orang Seng Lin itu menolongi menekan perutnya, untuk mengeluarkan airnya, lalu mengurutinya. Kemudian si Nona menyatakan herannya pemuda ini sadar terus pulih kesehatannya. Sementara itu hati Tiong Hoa berjekat, ia khawatir kitabnya telah dapat dilihat si orang Seng Lin, ia mengawasi kitab itu si pemudi melihatnya, dia tertawa. Jangan khawatir, Kongcu, dia kata, kitab ini cuma aku seorang yang mengetahuinya. Aku tahu, meski aku bukan orang rimba persilatan, kitab ini mestinya penting sekali, inilah kitab yang orang sukar mendapatkannya, dan kalau apalah cur kitab ini dapat dilihat lain orang, bahaya bisa datang karenanya. Tiong Hoa heran, ia terperanjat. Luar biasa Ban In mengetahui itu ia mengagumi si Nona, yang rupanya pandai melihat selayan, mana dia tetamu Seng Lin itu kemudian ia tanya. Mukanya si Nona merah. Ia sekarang berada di kamar adikku, sahutnya. Sebentar dia datang. Tiong Hoa berdiam hatinya bingung, bagaimana kalau orang datang ia masih tidak mempunyai pakaian, ia toh dapat rebah terus di pembaringan. Ban In mengawasi sambil bersenyum, ia dapat menerkah hati orang. Tiong Hoa melihat muka si Nona, mukanya merah sendirinya. Tak lama pelayan tadi muncul dengan satu bungkusan di tangannya, dia meletakinya di atas pembaringan. Inilah pakaian yang baru dibeli, kata si Nona, lantas bersama pelayannya ia memberi hormat untuk terus mengundurkan diri, Tiong Hoa bergerak cepat, untuk berpakaian, kemudian ia membersihkan muka dan membersih rambutnya. Ketika ia berdiri di muka kaca rasa, memandang wajahnya sendiri ia berdiam untuk berpikir. Entah bagaimana dengan Kuih Kian Chiu dan Sin Beng Chiu Si, pikirnya, ia lantas ingat saudara angkat itu berdua bocah dengan Kam Jak Hui, dia dapat ditolong atau tidak Bu Eng Hui Leong begitu lihai, apakah dia dapat disusul? Tentulah Hiu Chin Kun dikejar terus sampai di sarangnya. Dimanakah sarangnya itu jikalau aku tahu, harus aku susul mereka. Kemudian ia menjadi masgul, ia telah tinggal lihun di rumah penginapan. Pasti Nona itu bergelisah menantikan ia tak kunjung balik, ia tidak meniintai Nona itu, si Nona yang seperti menyintai sendiri padanya. Ia cuma telah berjanji akan mengantari Nona itu ke Teoklo keguanya Yan Luidian Kipo, sekarang ia tidak kembali, bisa-bisa si Nona mencurigai ia seperti pendusta. Kalau benar, sulit ia memberikan keterangannya. Di matanya sudah ada check-in Nyo dan sekarang Ho Banin, ia menyukai Nona Ho, bukan terutama karena cantiknya, hanya disebabkan pertolongannya dan kebaikan hatinya. Ia merasa berhutang budi dan mesti membalasnya, kalau Banin jahat, ia bisa dicelakai atau kitab silatnya dikangkangi, maka bingunglah ia. Bagaimana ia harus memilihnya? Ah kenapa aku jadi begini? Akhirnya ia tanya dirinya, tapi ia dapat menguasai diri, ia mengambil keputusan, biarlah, segala apa terserah pada sang waktu dan keadaan asal aku benar buat apa aku pusingi diri. Ia tidak usah berpikir lebih lama pula, kupingnya lantas mendengar tindakan kaki sedikit berat, lalu di ambang pintu muncul seorang pria usia pertengahan dengan baju panjang biru, pundak di adadanya lebar mukanya persegi, romannya gagah. Dia memelihara kumis dan jenggot dan matanya bersinar tajam, di belakangnya mengikut Banin serta seorang Nona lain yang cantik yang sujennya manis, ia lantas menduga kepada si tetamu silin maka ia segera menyambut. Orang itu sudah lantas tertawa dan kata nyaring matanya Banin jeli sekali, memang saudara li tampan dan gagah, dia membuatnya li tiang keng malu sendirinya. Tionghoa menjura, sambil tertawa ia kata, tadi malam saudara lim telah menolongi jiwaku, budi besar itu nanti aku ingat untuk selamanya. Tetamu itu tertawa pula. Tionghoa mendapat kenyataan Ban LN terus mengawasinya, ia jengah sendirinya. Memang di matanya Banin, Tionghoa tampan seperti foaan karenanya si Nona jadi terjengang, di dalam hatinya dia memuji sungguh ia tampan diam-diam dia agirang sekali. Lin tiang keng menarik tangan si Nona di sisi Banin, ia memperkenalkannya, inilah Nona yang aku si orang silin mengenalnya, ialah Nona Li Wan Nio, keduanya saling memberi hormat. Tionghoa kata ia senang dengan pertemuan ini. Kemudian tiang keng tertawa dan kata, kau gagah dan mulia, saudara Li Bangsat itu cari niampusnya sendiri syukur saudara dapat bertahan dari cekekannya. Tionghoa heran. Kenapa saudara tahu Bangsat itu berpura menceburkan diri ia tanya. Hal itu gampang diketahui kalau dia benar kelelap mana dapat dia mencekek orang? Dia pun meocekek di jalan serah oukiat, jadinya dia memang mengarah jiwa saudara ia, saudara Li, Tiang Keng menambahkan, kenapa saudara bermusuh dengan bandit air dari kileng itu? Tionghoa melongong. Baru saja aku keluar dari kota raja, ia menyaut. Tadinya belum pernah aku masuk dalam dunia Kang Ou, belum juga pergi ke wilayah pasyok. Mana bisa aku bermusuh dengan penjahat air dari kileng? Apakah saudara kenal penjahat itu? Orang sili itu mengangguk. Dia sebenarnya satu di antara kileng jie kau. Dialah Long Kau Tiau Kiat dengan saudaranya, dia sebenarnya tak pernah berpisahan maka heran kakaknya, Hoan Kang Kau Tiau Weng, tidak ada di sana, aku bukan cuma kenal kedua perompak itu, bahkan lima tahun dulu, ketika aku lewat di kileng, aku bentrok dengan mereka. Ada orang yang datang sama tengah di antara kita tak sampai kita bertempur. Sembari menatap ia meneruskan mereka kenal saudara, kenapa dia mau membinasakannya? Inilah aneh. Ah mungkin Tiau Kiat kena disonggok lain orang, coba saudara ingat-ingat selama di tengah jalan, saudara pernah bentrok dengan siapa? Tiong Hoa menggeleng kepala, benar-benar ia tidak ingat, sampai di situ orang terus juga tidak menanyakan lebih jauh. Ketika itu di dalam kamar itu pelayan mengatur meja perjamuan. Nona Banin mengadakan perjamuan untuk menghilangkan kagetnya saudara. Likata orang silin itu kemudian inilah suatu hal yang membahagiakan seingatku belum pernah aku melihat Nona Banin melayani tetamu secara begini. Mukanya Tiong Hoa merah. Nona Hoa melirik ia bersenyum, lantas ia tunduk. Begitu perjamuan dimulai Tiong Keng yang bicara paling banyak. Saban-saban dia tertawa, Tiong Hoa jengah, ia cuma bisa tersenyum. Wan Nio dan Banin pun tertawa dan bicara banyak, Banin melayani Tiong Hoa dengan telatan sekali. Saudara Li, aku minta janganlah kau mensiasia kau kebaikan Nona Banin, kemudian Tiong Keng kata, suaranya nyaring, walaupun Nona Ban LN berada di tempat semacam ini, ia sebenarnya putih bersih bagaikan Kemala yang disimpan hati-hati. Biasanya ia manis seperti bunga-bunga to dan li dan dingin bagaikan es, baru hari ini sikapnya luar biasa, manis dan ramah sekali, jikalau aku si orang silin telah diberikan ketika, pasti sudah siang-siang aku melamarnya, sayang Nona Banin memandang aku hanya sebagai tukang pelesir, lain tidak juga Nona Banin tak semerang menerima budi orang. Saudara Li, mudah-mudahan kau melindunginya baik-baik. Telinga Tiong Hoa menjadi merah, hatinya memukul. Akulah orang biasa saja, mana aku berharga menerima perhatian Nona Banin begini rupa katanya, diam-diam ia melirik Nona itu. Banin likat, lalu matanya merah, air matanya mengengbeng. Hebat, pikir Tiong Hoa, tidak ada sebab untuk ia tidak menyintai Nona itu yang cantik dan manis, yang telah melepas budi terhadapnya, ia pun mau percaya Tiong Hoa bahwa si Nona bukan sembarang bunga berjiwa, hanyalah bagaimana ia dapat menerima Nona itu, toh ia merasa sangat berkasehan, maka akhirnya ia kata, asal Nona Banin tidak mencela kejelekan dan kemiskinanku. Cukup, cukup sudah Tiong Hoa berseru memotong. Saudara Li sudah menerima baik lantas dia memberi selamat kepada Banin, siapa tunduk saja, kedua tangannya membuat main ujung batunya. Biarlah ia setangkai bunga, ia toh likat. Tengah orang bersukaria itu, mendadak terdengar suara tertawa dingin di atas genting hingga semua orang kaget, tatkala mereka menoleh ke pintu, di ambang itu terlihat seorang usia kira empat puluh tahun, yang romannya bengis dan matanya galak, menatap tajam kepada Li Tiangkeng. Aku kira siapa, tak taunya Tiawe Lootu memberi kehormatan padaku dengan berkunjung kemari, orang Shilin itu kata. Sejak perpisahan kita di Keoleng, lima tahun sudah berselang sebenarnya aku sangat kangen pada kau, Lootu, silahkan masuk mari duduk minum bersama. Memang orang itu Hoan Keng Kau Tiaweng si ular naga membaliki sungai, salah satu dari Kim Leng Je Kau. Titik dua jago Kim Leng, kakak dari Long Kau Tiaw si ular naga gelombang. Tiaweng menyapu semua orang dengan sinar matanya yang bengis itu. Lin Lootu aku numpang tanya, kata ia dengan keras kenapakah adikku mati suaranya keras. Apakah benar dia telah dianiaya sahabatmu ini sekarang dia memandang bengis kepada Tionghoa seorang. Lin Tiangkeng tertawa. Justeru itulah hal gelap yang membingungkan aku si orang Shilin dan sahabatku ini, dia menjawab. Tadi malam sahabatku jalan-jalan di tepian sungai Tionghoaaihau, tiba-tiba adikmu itu sengaja membuang dirinya ke dalam sungai, lalu dia berteriak-teriak berpura-pura minta tolong seperti juga dia kelelap, sahabatku ini berhati mulia tanpa memperdulikan diri bisa terancam bahaya ia lompat untuk menolongi. Kesudahannya sahabat ini benar-benar terancam bahaya maut, adikmu itu sudah mencekek leher pada jalan darah kau kiat. Untuk menolong dirinya, sahabatku ini melakukan perlawanan. Apalacur saudaramu itu terluka dan terbinasa karenanya, sahabatku ini juga ketolongan aku, jikalau tidak dia pasti lenyap jiwanya sebab dia telah pingsan, jikalau kau tidak percaya Tionghoaosu, kau periksalah lehernya sahabatku, sampai sekarang masih ada tapak jarinya adikmu itu. Sahabatku ini baru saja datang dari Anhyia, dia tidak kenal adikmu. Kenapa adikmu itu menggunai akalnya itu hendak mencelakakan dia, apakah alasannya? Ditanya begitu Tionghoaeng melengak. Tapi cuma sebentar, dan menyeringai. Tidak, aku tidak percaya katanya keras. Biar adikmu buruk tidak nanti dia berlaku demikian licik terhadap orang yang dia tidak kenali. Inilah justeru herannya kata Tionghoaeng sungguh sucguh, kalau Tionghoaosu tidak percaya sungguh sukar, meski aku mempunyai lidah, tidak dapat aku bilang apa-apa lagi. Tadi malam langit cerah dan rembulan permai sekali, di sungai Tionghoaeng perahu-perahu mundar mandir, ada banyak orang yang pesiar di sana, ada banyak orang yang menyaksikan caranya adikmu terjun ke air, maka tak dapat aku mendusta. Baiklah Tionghoaosu pergi ke sana dan minta keterangan dari orang banyak itu, juga aneh ya lah kamu sendiri, Tionghoaosu. Aku tahu kamu biasanya tak pernah memisahkan diri, kenapa tadi malam justeru, terbit onar itu justeru kau tak ada di sampingnya. Menurut aku, adikmu itu tentu telah dibujuk dan dia anjuri orang lain, yang mencoba menggunai akal muslihat meminjam tangan orang melakukan pembunuhan. Tionghoaeng berdiam, parasnya berubah, alasan itu kuat sekali, memang ia telah mencari keterangan dan apa yang ia dengar cocok dengan keterangannya. Tionghoaeng ini, ia hanya tak tahu adiknya itu terbujuk siapa. Apakah dia bukannya Yanhang? Katanya seorang diri sesaat kemudian. Mendengar disebutnya nama Yanhang itu, Tionghoa bercekat matanya bersinar, ia bertindak maju mendekati jago Kim Leng itu. Apakah Yanhang berada di sini? Ia tanya kalau begitu, jangankah sesaikan siapa juga, saudaramu itu terbujuk. Dia membantu Harimau mengganas, dia mencari matinya sendiri. Mendengar kata-kata Orawok, bangkit pula kemarahannya Tiaweng dengan paras suram. Dia menatap si anak muda. Tak peduli siapa salah dan siapa benarnya tanya adikku terbinasa di tangan kau. Dia menembak. Siapa membunuh, dia mesti mengganti jiwa. Siapa meminjam uang, dia mesti membayar uang juga. Maka sekarang aku si orang si Tiaweng mau menagih padamu. Tentang Yanhang, belakangan aku akan cari dia. Dia lantas maju mendekat, untuk menyerang. Lin Tiangkeng maju sama tengah. Tiaw Loosu, katanya tertawa, aku tahu Tiaw Loosu jujur, kenapa hari ini kau menentang dirimu sendiri ji kalau ini sampai tersiar, pastilah ini akan merugikan nama baikmu. Tiangkeng tahu Tiaweng lebih liahai daripada Tiaw Kiat, karena mana ia khawatir Tiong Hoa bukanlah lawannya maka ia hendak mencegah orang turun tangan. Tiong Hoa sebaliknya panas hatinya, belum lagi Tiaweng berbicara pula, guna menjawab Tiong Keng. Ia kata sambil tertawa dingin ini dia bukan cuma menentang dirinya, dia sengaja mencari gara-gara dia tahu adiknya salah, dia masih datang kemari. Eh, orang si Tiaw, apakah kau anggap aku si orang Sili dapat dipermainkan? Saudara Lin, harap kau jangan mencegah aku. Aku ingin tanya dia tentang Yanhang, di mana adanya dia itu. Tiangkeng menduga pertanyaannya Tiong Hoa mesti ada latar belakangnya, ia lantas minggir. Kamar ini sempit, kenapa kita tidak mau pergi keluar? kata Tiaweng dingin. Aku si orang si Tiaw ingin ketahui berapa tinggi ilmu silat kau maka kau menjadi begini jumawa. Kau justeru yang jumawa, sahut Tiong Hoa ia mengawasi tajam, lantas ia bertindak keluar. Hektometer bersuara Tiaweng, yang terus mengikuti. Beberapa tindak dari kamar itu ada sebuah kebun bunga kecil di mana ada banyak pohon bunga yang bunganya menyiarkan bau harum. Di situ Tiang Hoa lantas berdiri berhadapan dengan Tiaweng yang galak itu. Lin Tiangkeng menyusul bergemali Oonelo dan Hobanin terpaksa mereka berdiri di pinggiran untuk menyaksikan. Mereka ini berkhawatir, terutama Ban Yo, jantungnya memukul. Kali ini Tiong Hoa bukan membawa adatnya, ia hanya panas hati mengingat Yan Kipo yang licik itu. Mesti ada sebabnya kenapa, Yan Hang mencelakai ia, Tiaweng pasti tahu di mana adanya orang Sian itu, maka ia ingin mengetahui alamatnya sekalian dengan ini, ia perlu cari tahu juga halnya Gao So Kimbo. Pertempuran sudah lantas dimulai tanpa mereka banyak bicara lagi. Tiaweng berseru. Silahkan, lantas ia mendahului menyerang. Tiong Hoa berkelit ke kiri, tangan kanannya diulur, guna menangkap tangan kanan penyerangnya itu, yang serangannya tak mengenai sasarannya. Jagok Kim Leng menyerang berbareng dengan kedua tangannya dan tangan kanannya itu berada di sebelah luar, dia putar tangan kanannya itu, terus ia menyerang pula, tangan kiri ke muka, tangan kanan ke dada. Lin Tiong Keng terperanjat. Tahulah ia yang Hoan Keng kau wular naga yang nomor satu itu, hendak mendesak guna lekas mengakhirkan pertempuran itu. Li Tiong Hoa ketahui hati orang, ia pun kata dalam hatinya, kau terlaluji kalau aku dapat bikin kau lolos, aku bukannya muridnya Tian Yeo Esiu. Ia lantas mengajukan dua-dua tangannya, guna menangkap masing-masing sebuah lengan lawan, ia bukannya menangkis atau berkelit, ia justru menyambuti. Tia Weng menyedot hawa dingin, dialah orang Keng O yang berpengalaman yang matanya sangat awas, ia terkejut untuk kera perlawanan musuh ini, tentu sekali dia tak sudi mendapat malu, maka berbareng dia lantas memikir buat mengangkat kaki. Begitulah dia cepat menarik pulang kedua tangannya sambil dia melengahkan tubuhnya, selagi tubuhnya itu rebah, kedua kakinya menjejak tanah, untuk lompat cumpalitan. Bagus lekas kedua kakinya mengenai tanah, begitu lekas juga dia berlompat pula. Kali ini untuk lompat naik ke atas genting. Kemana kau mau lari? Tiong Hoa membentak seraya ia meluncurkan tangannya, menyamber. Tubuh Tiong Hoa baru terapung lima kaki, tatkala dia merasakan esyuran angin dia kaget sekali, tengah dia keget, telinganya mendengar suara memberbek dari robeknya bajunya, sebab pundak kirinya kena deizember si anak muda, yang telah menggunah wiwan ciuhoat, hingga tangannya dapat terulur panjang. Dia dapat sampai juga di atas genting, ketika dia menoleh dia melihat Tiong Hoa lagi memegangi bajunya itu yang tertiup angin. Dia melengak. Tiong Hoa juga tidak menyangka orang lari demikian cepat, karenanya meskipun ia menyamber ia masih kurang sebat. Tidak demikian jago Kim Leng itu mesti menderita hebat. Lim Tiang kengheran hingga ia tercengang sama sekali. Ia tidak melihat si anak lompat mengejar, toh pundak Tia Weng kena di jamret hingga bajunya pecah. Tia Weng masih panas hatinya sembari tertawa menyeringai dia kata, ketahui olahmu sakit hatinya adikku tak dapat tak dibalas. Baik kau ketahui juga Yan Hang membenci kau sampai di tulang-tulangnya maka jangan kau harap kau dapat tidur nyenyak. Selagi berkata begitu, jago Kim Leng itu berlompat untuk menyingkir ketika suaranya berhenti, dia sudah pergi jauh lima tembak. Kira-kira Li Tiong Hoa berseru berlompat naik untuk menyusul. Jangan kejar, saudara Li Tiang keng mencegah. Tiong Hoa tidak memperdulikan cegahan itu, ia mengejar terus. Tia Weng berlari-lari dengan cepat, dia menuju ke luar kota, dia telah melompati tembok tepi dia masih disusul terus. Malam itu bulan terus indah, maka terlihat tegas dua orang itu berlari-lari berkejar-kejaran. Tiong Hoa mengejar tanpa memperdulikan bahwa ia mesti memasuki rimba pohon to. Di dalam tempe satu jet, tibalah mereka di bukit Tiong San, di sini Tia Weng lari naik, tiba di tengah gunung, terlihat dia lompat turun, tatkala si anak muda tiba, ia melongo ia melihat jurang, yang tak nampak dasarnya. Aku cuma mau membekuk dia hidup-hidup untuk ditanya halnya Yan Hong, kata Tiong Hoa di dalam hati, aku tidak sangka dia terjun ke dalam jurang. Aku telah membinasakan adiknya, buat apa aku membinasakan dia juga ia mengawasi ke dalam sekali, kemudian ia menghela nafas, matanya memandang ke sekitarnya pepohonan segar dan lebat daunnya nampak hijau gelap. Bunga-bunga lagi mekar dan memperlihatkan warna merah indah. Tiong Hoa tersengsam oleh pemandangan malam yang indah itu. Tiba-tiba ia ingat Tiaweng dan berpikir, tidak-tidak mungkin siapa juga ingin hidup siapapun tak ingin mati. Tiaweng tidak menjadi kecuali. Dia belum mogok kenapa dia tidak menyayangi jiwanya. Mustahil dia benar-benar bunuh diri. Meski ia memikir demikian, Tiong Hoa mengawasi ke dalam jurang dengan pikirannya terus bekerja hingga ia seperti ngelamun. Tengah ia berdiam itu mendadak ia mendengar bentakan di belakangnya dibarengi dengan satu tenaga menolak yang kuat keras sekali kepadat tubuhnya, hingga ia tergentar dan napas seperti mandek. Sebelum ia sempat berdaya, tubuhnya sudah terlempar. Selagi jatuh itu, ia masih sempat mendengar tertawa nyaring di atas jurang suara tertawa yang berkumandang di bukit itu. Mati aku pikirnya selagi jatuh itu, mana ada pertolongan lagi tubuhnya jatuh terus, maka itu menanti saja kematiannya. Mungkin tubuhnya bakal remuk dan hancur di dasar jurang itu ia takut bukan main. Dari dasar jurang itu terdengar suara binatang entah binatang apa. Sungguh malang nasibku anak muda ini masih sempat berpikir, sudah tubuhku bakal remuk dan hancur, juga bakal diglegar si segala binatang alas. Tiba-tiba ia merasa benturan keras, darahnya seperti bergolak, tapi ia bukannya jatuh di atas batu, ia pun mendengar lagi suara binatang tadi. Hidungnya lantas terserang bau amis. Cuma sebegitu perasaannya, terus ia tidak ingat apa-apa lagi, tempo kemudiannya mendusin, entah berapa lama ia sudah pingsan, ia merasakan seluruh tubuhnya sakit dan ngilu, tulang-tulangnya seperti patah semuanya. Ketika ia membukar natanya, ia melihat hanya kabut, tapi lah mengawasi terus, hingga ia melihat tembok jurang di kiri kanannya, tinggi dan lamping, tanpa ada pepohonannya, dasar jurang itu penuh dengan batu kecil dan rumput liar. Eh, kenapa aku tidak mati pikirnya heran, sambil ia melawan rasa nyerinya. Ia lantas mengingat-ingat kera jatuhnya, terutama suara binatang itu serta baunya yang tak sedap. Ah, apakah aku lagi ngelamun? Ia heran kenapa ia tidak mati, jurang itu sangat dalam. Dengan keheranan, ia merayap bangun untuk berduduklah melihat ke kiri dan kanan. Lama-lama, ia mendapatkan darah yang nempel pada bulu binatang warna putih. Ia mengawasi tajam, untuk memeriksa. Apakah aku ditolongi binatang itu? Akhirnya ia kena dirinya sendiri, kemana binatang itu sekarang? Ia melainkan melihat bulu yang bertumpuk. Ah, ia mengeluh. Karena merasa tubuhnya sangat nyeri, ia lantas bersila, untuk bersama di, guna menyalurkan jalan darahnya. Dalam hal ini, ia sudah mahir, selama di guanya yang lui. Ia telah melatih dirinya. Ia lekas mendapatkan hasilnya, belum berselang lama rasa nyerinya lantas kurang, ia meneruskan untuk kegirangannya, ia merasai napasnya berjalan lurus seperti biasa, ia lantas membuka matanya. Sekarang ia dapat melihat mirip di siang hari, dan akhirnya ia lompat bangun, dari mulutnya terdengar siulan yang nyaring dan lama. Sebagai akibatnya itu, ia mendengar dengungan kumandangnya. Tiba-tiba, dari arah depan, kejauhan terlihat berlari-lari datangnya dua ekor kerah yang berbulu putih, yang dapatnya membawa barang apa berdiri seperti manusia tak apa. Kedua binatang itu rupanya datang karena mendengar siulan, tapi waktu mereka melihat orang berdiri, keduanya merandak terus mereka memutar tubuh, buat lari pergi. Tiong Hoa lari mengejar. Kalau benar ia ditolongi kedua binatang itu, ia mesti mengingat budi, tatkala ia di tempat di mana dua kerah itu barusan merandaklah melihat di tanah belakangnya sejumlah buah piatpa, semacam jeruk warna kuning rata-rata sebesar kepalan, yang berbaunya halus dan harum, tanpa merasa datanglah napsunya ingin memakan itu, maka ia memungutnya dan terus memakannya. Ia mendapatkan rasa yang lezat, kulitnya pun dimakan habis. Buah itu tidak ada bijinya. Inilah buah yang paling kesohor keluaran Tong Teng San, yang dipanggil Peksi, pikirnya, sekarang aku mendapati ini. Yang tanpa biji, mungkin inilah buah yang ada hal siatnya, kera adalah binatang yang sifatnya mirip manusia, melihat aku pingsan, mereka tentu mau menolongi aku, hanya kenapa mereka pada kabur. Buah piatpa itu manis sekali, ia maka pula hingga ketinggalan lima biji, untuk akhirannya, hilang sudah rasa ngilu dan nyerinya, bahkan ia merasa segar seperti biasa, tidak tempo lagi ia lari ke arah kaburnya. Kedua kera tadi, ia girang sesudah ia lari sekian lama. Di sebelah depan berpeta dua tubuh putih dari kedua kera, untuk menyusul mereka, ia lari dengan ilmu ringan tubuh Hang Haui In Soan. Jurang ini mesti ada jalan keluarnya, asal aku dapat susul kedua kera ita, pastilah aku akan dapat keluar dari sini, pikirnya sambil berlari-lari itu. Kira lagi 30 tombak akan ia dapat kepada kedua kera, kedua binatang itu mengasih dengar suaranya cat-cat-cit-cit, terus keduanya lari naik ke lamping jurang. Tiong Hoa heran kenapa kedua kera itu dapat manjat di situ, setelah ia tiba, herannya hilang, ia mendapatkan dua batang rotan yang tumbuh di atas itu, yang meroyot turun ketika ia dengar, kedua kera lenyap sejenak ia diam, ia heran dan berpikir. Pasti ada gua di tengah itu, ia menerka apakah aku mesti naik? Kalau kedua kera menyangka aku bermaksud jahat, selagi aku naik, mereka dapat memutuskan rotan ini itu berarti aku bisa jatuh mampus, ia bersangsi mengawasi terus, keras ia berpikir. Ah, mustahil, pikirnya pula. Kera itu dapat berpikir seperti manusia. Tadi mereka justeru menolongi aku, mustahil mereka menyangka jelek? Mungkin mereka kaget karena aku bersiul keras. Masih ia bersangsi. Masih lewat tempo sekian lama. Akhirnya ia mengertak gigi. Mesti aku manjat, ia mengambil keputusan tak dapat aku berdiam terus di sini. Maka ia menjamret rotan itu, ia mengejut tubuh untuk naik kakinya membantu menginjak lamping jurang. Kedua tangannya memegang dan menarik bergantian pada kedua batang rotan itu, ia bertubuh henteng, toh manjat secara begitu, ia mesti menggunai tenaga berlebihan. Tidak lama, ia merasai telapakan tangannya basah dengan peluh dan napasnya sedikit memburu. Tapi lekas juga ia sampai di tempat di mana tadi kedua kera menghilang. Ia mendapatkan sebuah tempat terbuka yang muat hanya tubuh satu orang. Ia naik ke situ. Ia melihat jalanan seperti tanpa ujungnya yang menjulang ke atas. Jalanan itu pun licin. Ia sebenarnya berkhawatir tapi ia maju, tubuhnya dimiringkan, nempel rapat dengan batu gunung, ia berlaku hati-hati. Ia masih memegangi rotan, yang ternyata keluar dari sebuah guha bundar kira dua kaki lebar. Begitu tiba, ia masuk ke dalam guha itu, dengan berani ia berjalan terus, tanpa menghiraukan lorong berliku-liku. Ia pun jalan merayap. Mekraat kang guba itu gelap tapi ia dapat maju terus. Setelah lewat kira 50 tombak, Tionghoa mendapatkan dengkulnya sakit. Selananya sebatas dengkul itu pecah berlobang tapi di sini, terowongan lebih tinggi, hingga ia bisa berjalan sambil membungku. Ini juga semacam penderitaan, maka itu Tionghoa ngilamun, hingga ia ingat Gui Eloo Hucu, si pemegang kas yang ia kesalahan membunuhnya. Begitu juga si tukang loak, itulah siksaan batin untuknya, setiap ia ingat, berduka dan menyesal. Mahal ia membayarnya itu, karena sekarang ia mesti merantau, hidup sengsara dan menghadapi maut juga. Tengah maju sambil berpikir itu, pemuda ini mendengar suara kera ia menjadi bersemangat hanya ketika ia mengawasi, ia tidak melihat apa-apa. Guha itu gelap tapi tak dapat ia mundur, ia maju terus dengan perlahan dengan waspada. Masih Tionghoa mendengar suara kera itu, tengah ia bertindak separuh merepe-repe, mendadak ia merasa dorongan yang kuat sampai ia mesti mundur beberapa tindak ia jadi kaget dan curiga, lekas-lekas ia membuka dengan kedua tangannya, guna menyingkir dari dorongan itu ia menggunai tenaga siantian tayet chiang. Di dalam guha ini mesti ada penghuninya, ia pikir. Jangan-jangan dia orang berilmu yang lagi mencucikan diri dan kedua kerata di binatang tiaraannya, jikalau dia tak suka terima aku, aku tidak boleh memaksa, hanya di tempat ini, aku perlu jalan keluar. Tionghoa mengogerapkan tenaganya, ia salurkan itu kedua tangannya, lantas ia menolak ke depan, jalan ke arah dalam perlahan tetapi keras. Begitu kedua tenaga bentrok tenaga di sebelah dalam itu buyar. Oh iya. Mendengar suara tertahan, lantas sunyi. Untuk menarik pulang dorongannya itu, Tionghoa maju dua tindak sekarang ia tak lagi merasa hawa di dalam gua seperti mandek. Rupanya itu disebabkan dorongannya barusan. Suara oh itu memastikan Tionghoa bahwa di dalam situ ada orang sekarang baru ia ingat kealpaannya tadi kalau suhu kosong mestinya lembab dan hawanya berbau busuk. Tepi gua ini kering tanpa bawa apa juga, maka itu ketika ia maju, ia maju tindak demi tiada matanya mengawasi tajam. Ia masuk terus tanpa menghiraukan tuan rumah orang baik atau orang jahat oleh karena ini hatinya tak tenang. Sesudah jalan lima atau enam tombak, Tionghoa mendapatkan gua membiluk ke kiri, ia jalan terus, lagi empat tombak lah mesti membiluk ke kiri pula, ia heran tapi ia jalan terus, lagi belasan tombak ia melihat sedikit cahaya terang. Itulah tentu sinar matahari, pikirnya, ia meniadi mendapat hati, ia menjadi bersemangat. Cahaya terang itu mungkin berarti ujungnya gua, maka ia lantas. Bertindak terus, ketika ia mendekati cahaya terang itu, ia angkat kepalanya donak, maka ia melihat serupa barang persegi enam bernama kuning mirip kemala, itulah yang menerbit cahaya itu yang menerangi gua yang gelap itu. Guha ini atau lebih benar ruangannya luas dan bundar, di depan Tionghoa kita dua tombak lah melihat seorang tua lagi duduk bercokol, tubuhnya kurus sekali, rambutnya kusut, tapi matanya tajam. Dia pula memelihara kumis dan jenggot yang panjang sampai ke tanah, dengan matanya yang tajam itu, dia mengawasi lalu kedua metu itu dirapatkan sampai sebegitu jauh dari dia pun terus membungkam. Di kiri dan kanan orang tua itu berdiri menanti dua ekor kera putih, ialah kedua kera yang tadi, matanya kedua binatang itu bergerak tak hentinya, dan masing-masing kedua tangan mereka menggaruki pipinya tak sudahnya. Yang mengherankan Tionghoa, di atasnya kepalanya orang tua itu terdapat cabang-cabang pohon yang tumbuh di selah-selah batu, semua cabang itu merosot turun. Pada cabang-cabang itu ada terdapat sebuah yang syarat buah priepa kuning yang tadi ia makan. Ia pun telah mendapat cium bau yang harum dari buah itu. Belum pernah aku melihat pehon tumbuh di batu gunung pikirnya kagum. Kalau aku sudah keluar dari sini dan aku memberitahukan orang tentang pohon ini, pasti mereka tak mau percaya dan akan mengatai aku ngobrol saja. Sekarang Tionghoa melihat tegas, orang tua itu bertubuh katai dan kurus, berduduk dia hanya hampir dua kaki, kalau dia berdiri paling juga tiga kaki lebih sedikit. Ruang itu tidak punya jalan lainnya atau pintu, di belakang si orang tua tembok agaknya celong. Dia kaget untuk mendapat tahu guna itu guna buntu, susah-susah ia memasukinya tak tahu nyaguha itu tak ada belakangnya. Ia mengawasi tajam orang tua itu, tiba-tiba ia menerka, mungkinkah jalan keluar itu ada di belakangnya orang tua ini? Karena ini, ia lantas memberi hormat sambil menjura, ia kata, Boampoe adalah orang yang telah jatuh ke dalam jurang, di luar dugaanku Boampoe telah ditolongi keralo ojin ke emakabbo Ampoe ikut datang ke tempat suci ini. Buat kelancangan ini, Boampoe minta maaf. Ia menduga orang akan membuka matanya dan menjawab, tidak tahunya, orang tua itu tetap meram dan bungkam, tubuhnya bercokol tak bergeming. Adalah kedua kera itu, yang tadinya berdiam saja, membuka mulutnya seperti orang maut tertawa. Tidak puas Tionghoa tidak memperoleh jawaban, akan tetapi ia dapat menguasai diri, ia memberi hormat pula, dengan sedikit membungkuklah kata, Boampoe tidak berani membikin kotor tempat bersih dan suci iyo ojin ke emakabbo ini, maka itu aku minta sukalah lo ojin ke emakabbo tolong berikan petunjuk agar aku dapat melihat pula langit dan matahari, untuk itu aku akan sangat bersyukur. Habis berkata, si anak muda mengawasi tajam, ia mendapatkan orang tetap meram dan berdiam parasnya. Tetap dingin bagaikan Asia jadi mendongkol berbareng bingung. Kenapa orang bersikap dingin begini pikirnya? Tiba-tiba anak muda ini terperanjatia merasa pundaknya terabak oleh tangan yang berbulu. Bab 12. Dalam kagetnya, Tionghoa menyambar ke belakang ia kena menangkap tangan yang berbulu itu, dengan cepat ia menoleh, ia mendapatkan seekor keramuda warna putih, binatang itu kena terpencat, dia kesakitan dan berbunyi tak hentinya, air matanya keluar meleleh. Atas itu kedua kera di sisi si orang tua mengasih dengar suaranya. Tionghoa lantas memikir, mungkin kera kecil ini anaknya kedua kera itu, dan ini tidak jahat, maka ia lekas mengendorkan cekalannya, kera itu berhenti berbunyi, dia mengawasi anak muda kita, Romanya Jari. Sekonyong-konyong Tionghoa mendengar suara dingin di belakangnya lagi. Jikalau kau ganggu sehelai saja bulunya keraku, jangan kau harap dapat keluar dari guha ini. Tionghoa terkejut dengan lekas ia menoleh, sekarang ia dapat melihat kedua mata, terpentang dari si orang tua, sinarnya tajam. Orang tua itu mengawasi ia tidak membuat si anak muda gusar, ia lantas menanya, apakah kau tak puas ditegur aku si orang tua? Sebenarnya Tionghoa mendengkol juga orang tua itu ia hormati dan ia tanya dengan manis, diamin. Bungkam, atau tiba-tiba dia mengancam, ia mau menjawab bahwa ia bukan cuma gusar, tetapi kata-kata yang keluar ialah, maaf loo ciam poe diri apakah aku yang muda yang turun tangan terlebih dulu? Hektometer bersuara orang tua itu matanya mencilak. Tak peduli siapa yang turun mangan terlebih dulu, tapi nyatanya kaulah yang memencet tangannya keraku itu. Tionghoa tak dapat mengusai diri lagi maka ia kata sengit. Di kolong langit ini belum pernah aku menemui orang tak bicara pantas seperti kau, loo jin kee. Kalau begini tak tepat kau dinamakan orang pertapaan. Matanya si orang tua berhenti bergerak. Dia melengak, lantas dia tertawa terbahak-bahak. Jikalau aku si orang tua kenal kepantasan, tidak nanti sekarang aku berada di dalam ini guna di mana tidak ada langit dan matahari, sahutnya. Di sini aku telah bercokol lamanya 20 tahun. Mendadak air mukanya berubah menjadi keren, dia tanya, jikalau aku si orang tua bukan orang pertapaan, habis kau orang macam apa? Tionghoa melengak sebentar, lantai sepasang alisnya terbangun. Aku fah seorang muda dan tak terpelajar, aku bukan orang yang berarti, ia menyahut adalah kau, kau jumawa sekali, kau tidak kenal hormati kau. Gampang marah adakah kau orang pertapaan sejati? Sudah 20 tahun kau bercokol di sini untuk memelihara diri, nyata hatinya sia-sia belaka. Tionghoa menduga orang mestinya murka besar, diam-diam ia bersiap untuk sesuatu serangan, akan. Tetapi di luar dugaannya, sinar matanya orang tua itu lantas berubah menjadi sabar, alisnya pun mengkerut, ketika dia berkata dengan perlahan. Tidak salah ujarnya. Memang selama 20 tahun aku membersihkan diri, aku masih belum memperoleh ketenangan. Kau menerka benar, anak muda, dia lantas tersudut, ia kata pula, belum pernah aku bertemu dengan kau yang begini tidak kenal adat istiadat. Mengenai pertanyaanmu barusan, dapat aku menerangkan di sini cuma ada satu jalanan, tetapi tanpa petunjukku si orang tua, seumurmu tak nanti kau dapat mencarinya? Kecuali kau dapat terbang karena kau tidak tahu aturan, aku malas membuka mulut lagi. Dia berdiam, kedua matanya dirapatkan seperti semula. Tiong Hoa berdiri menjublak. Aneh orang tua ini, bagaimana ia dikatakan tidak tahu aturan sedang tadi dua kali ia memberi hormat dan menanya dengan halus. Adalah si orang tua yang tak melihat dan tak menggubrisnya. Ketika itu, entah kapan dia berjaannya, si kera kecil sudah berada di antara kedua kera besar, dia akrab sekali dengan kedua kera itu sebaliknya si kera besar, lantaran di orang tua bersikap kaku itu, terlihat menggaruk-garuk tak hentinya. Tidak lama, lantas terlihat kera di kiri si orang tua menggeerakas raki kedua tangannya. Matanya pun memain, ia heran, ia mengawasi saja, tapi tak lama, ia dapat membadai maksud orang ia diberi petunjuk untuk berlutut di depan orang tua itu, guna minta ditunjukkan jalan keluar. Tidak, ia kata dalam hatinya, ia menggoyang-goyangi tangan kepada kera itu, selaku penolakannya. Kera itu berjingkrak, dia agaknya bingung. Tionghoa mengawasi, pikirannya bekerja, lantas ia ingat, kalau jalanan benar ada dan si orang tua mengetahuinya, si kera mesti ketahui juga, lalu ia mendapat pikiran, maka lekas-lekas ia menggapai pada kera itu. Si kera menjawab pula dengan kedua tangannya, maka itu lucu akan menyaksikan manusia dan binatang berbicara satu dengan lain seperti orang bicara dengan orang gagu. Lama mereka bergerak saling ganti, baru kemudian si kera mengerti maksudnya si anak muda. Dengan mulut menyong, dengan kedua tangannya, dia menunjuk ke belakang orang tua itu. Hektometer, tidak salah kata Tionghoa dalam bati, nyata dugaannya jitu. Jadi si orang tua ialah penghalang jalan keluar itu oleh karena ini, ia lantas berpikir pula, mencari akal untuk dapat molos, selang sekian lama, ia tertawa sendirinya, ia terus kata, orang tua, percuma andai kata kau bercokol di sini sampai seratus tahun tak nanti kau insaf bahwa kosong itu ialah paras dan paras itu, kosong. selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati.